Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dua Aufa Selain terkenal dengan empalan gentong dan nasi jamlannya Cirebon ternyata juga memiliki satu kuliner lain yang tak kalah enaknya Nama kuliner ini adalah Dochang Kuliner ini dahulu terkenal sebagai makanan para wali Dochang merupakan singkatan dari bodo alias mungkil dan kacang yang menjadi bahan utama makanan ini Sejarah Dochang tak lepas dari perjalanan penyebaran agama Islam di tanah Cirebon Teman-teman dua Aufa cerita bermula saat salah seorang pangeran yang tidak menyukai kegiatan para wali somo Menyiarkan agama Islam di tanah Jawa termasuk di Cirebon Bermaksud ingin menyudahi kegiatan tersebut Sang pangeran pun membuat masakan untuk wali somo yang sedang berkumpul di masjid Tentu saja masakan ini telah dibumbui dengan racun Hasil yang dinanti ternyata diluar dukaan Bukannya mati oleh racun Para wali malah meminta kembali untuk disajikan masakan dari sang pangeran Para wali yang menyantap makanan tersebut tidak celaka dan justru menyukainya Dan cerita itu pun tersiar luas di kalangan rakyat Cirebon dan membuat Dochang sangat populer Teman-teman dua Aufa rasa dari Dochang sendiri memang sangat murih dan lezat Kuah hangat yang membenjiri sayur-sayuran di dalamnya membuat makanan ini menjadi lebih sempurna Terlebih jika dimakan di malam hari Tak hanya itu kerupuk aci ternyata jadi kunci kelezatan lainnya dari Dochang Kerupuk yang digunakan adalah kerupuk khusus yang hanya dibuat untuk makanan ini Teman-teman dua Aufa demikianlah sepengal kisah Dochang Makanan yang disukai para wali zaman dahulu Semoga bisa menambah wawasan Akhir kalam wabilai taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!